Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Cahaya Hati Kita, channel yang membahas hal-hal seputar Islam Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Islam, di mana umat muslim di seluruh dunia melaksanakan ibadah puasa Selama bulan ini, umat Islam berpuasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas lain yang membatalkan puasa Ramadan dianggap sebagai bulan penuh berkah dan pengampunan Karena, di bulan ini, umat Islam berkesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Melalui ibadah, amal kebajikan, dan introspeksi diri Ini juga bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan kepada baginda Rasulullah Bulan Ramadan juga memiliki keistimewaannya tersendiri Di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu Hal ini menunjukkan, pentingnya bulan Ramadan sebagai kesempatan bagi umat muslim Untuk mendapatkan ampunan, rahmat, dan pahala yang besar dari Allah SWT Selama bulan ini, umat muslim dianjurkan untuk meningkatkan ibadah, introspeksi diri, dan memperbanyak amal kebajikan Sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada Allah SWT Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan tadi, muncul satu pertanyaan Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ketika memasuki bulan suci Ramadan Yaitu, jika memang para setan dibelenggu, mengapa masih ada umat Islam yang berbuat maksiat di bulan Ramadan? Para ulama dan ahli tafsir, memiliki jawaban yang bervariasi mengenai hal itu Namun, sebagian besar dari mereka mengatakan, penyebab dari masih adanya kemaksiatan Yang dilakukan umat Islam di bulan suci Ramadan, mencakup dua hal Yang pertama, adalah kurangnya kontrol kepada hawa nafsu Yang menyebabkan seseorang, justru dikontrol oleh hawa nafsunya sendiri Sehingga tidak mampu, untuk mencegah dan menahan diri dari perbuatan maksiat Meskipun dia tahu, kalau apa yang diperbuatnya, adalah sesuatu yang salah Dan bertentangan dengan hukum agama, maupun hukum di dunia Dan yang kedua, adalah karena kebiasaan buruk Karena, ketika seseorang terlalu sering melakukan perbuatan maksiat Dan telah dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama Maka, perbuatan tersebut, akan menjadi kebiasaan buruk yang mendarat daging Yang menyebabkan seseorang, sulit merubah perilakunya Dan tetap melakukan perbuatan maksiat Meskipun tidak ada sosok yang merayu, ataupun yang menggodanya Penting untuk diingat, bahwa setan, bukanlah satu-satunya Yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan dosa Ada banyak hal yang dapat menjadi pemicu, dari perbuatan maksiat Tergantung dari sifat, kepribadian, kebiasaan, dan lingkungan hidup dari orang tersebut Jadi, meskipun para setan dibelenggu ketika Ramadan Manusia masih memiliki kebebasan, dalam memilih mana yang baik, dan mana yang buruk Semoga kita diberikan kemudahan, dalam menjalani Ramadan tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh